Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Nah disini ada gedung PPBSC Jadi lantai pertamanya itu ada lab kimia dasar Kalau untuk lantai duanya ada lab fisika dasar dan lab elektro Nah sekarang kita berada di gedung PPBSD Gedung ini terdapat 3 lantai Nah lantai pertama untuk ruang kempunan mahasiswa teknik informatika Sampai kedua untuk ruang kuliah dan nanti ketiga untuk lab kimia dan lab komputer Sekarang saya sedang berada di gedung himpunan teknik elektro Ini di tempat di gedung ini tempat kumpulnya mahasiswa teknik elektro Nah ini gedung ini letaknya di sebelah kantin PPBS Sekarang kita berada di depan gedung PPBSD Di lantai pertama disini ada lab komputer ruang kuliah Yang bisa merengkos Di lantai duanya ada kompisasi dan bagiannya Gedung ini juga dipakai untuk ruang kuliah jurusan aktuari Sekarang kita sudah ada di gedung Departemen Matematika Jadi untuk gedung Departemen Matematika ini Yang lantai pertama itu ada ruang kuliahan Terus di lantai duanya itu ada untuk matematika murni Matematika terapan Ruang tugas akhir Bersama perpustakan Kalau untuk lantai tiganya ada aula dan ruang administrasi Nah sekarang kita berada di gedung eksformasi Nah dulunya gedung ini itu gedung farmasi Tapi sekarang gedung farmasinya pindah jadi ke atas Nah di gedung ini terdapat tiga lantai Lantai pertama ada untuk lab kimia organik Terus lantai kedua ada lab mikrobiologi Lab alga dan perpustakan Dan lantai ketiga untuk ruang kuliah dan aula Sekarang kita berada di ruang himpunan matematika Letaknya itu ada di sebelah kiri gedung eksformasi Nah sekarang kita sedang berada di departemen kimia Di lantai satu terdapat lab kimia fisik dan organik Terus di lantai dua ada lab kimia organisasi dan permasukan Ada ruang administrasi dan ruang kuliah Sedangkan di lantai tiga ada lab lab kimia dan lab kimia bahan alam dan sumbasis Ya di samping gedung departemen kimia ada ruang himpunan kimia dan ada ganala yaitu komunitas pencipta alam dari jurusan kimia Jadi di situ fakultas ada masjid tetap sendiri Dan untuk fakultas MIPA ada masjid nuru ilmi yang terletak di samping gedung dekanat Di belakang masjid ini ada sekre rohis nuru ilmi Ruang himpunan mahasiswa geofisika yang bernama peta Dan letaknya ada di sebelah gedung geofisika ini Sekarang kita sedang berada di departemen fisika Jadi yang di bawah itu lantai satu ada lab akustik, lab sintesis, lab baterai, student center, dan purpose Kalau di lantai duanya terdapat aula, lab material, ruang administrasi, dan ruang kelas Nah saat ini kita berada di gedung geofisika Gedung geofisika ini terdiri dari tiga lantai Lantai pertama terdapat lab geofisika dan ruang seminar Lantai dua terdapat ruang administrasi dan ruang praktikum Lantai tiga terdapat aula dan ruang kuliah Di depan gedung geofisika ada lapangan basket MIPA Di samping lapangan basket MIPA Ada beberapa sekretariat yang berjejir Yaitu sekretariat BEM, sekretariat BPM, dan sekretariat Kalera Nah di belakang saya ini ada sekretariat himpunan fisika Atau biasa disebut HIV, letaknya ada di seberang LBP, ketatangan basket MIPA Nah sekarang kita sudah ada di Departemen Biologi Jadi di Departemen Biologi ini yang lantai satunya ada lab taksonomi tumbuhan Lab genetika, lab perkembangan hewan, dan lab alga Di lantai duanya ada ruang praktikum sama buat administrasi Nah disini kita ada gedung himbio atau himpunan mahasiswa biologi Sama disebelahnya ada komabi atau kooperasi mahasiswa biologi Letaknya itu di sebelah kanan Departemen Biologi Sekarang kita ada di gedung di kanat Pemuka Untad Di lantai satu ada ruangan SBAA Sedangkan di lantai dua ada ruangan administrasi kegiatan kemahasiswaan Ya jadi kita sekarang ada di SBAA Singkatan dari sebagian administratif akademik Di lalu ini ada di dalam Dekanat Fakultas MIPA Di dalamnya ada tayanan akademik kemahasiswaan dan alumik Jadi udah pada tau kan fasilitas-fasilitas apa aja ada di Fakultas MIPA Kalau udah tau, kita pamit undur diri ya Sekian, terima kasih Sampai jumpa